Aku tahu kamu mencintai aku, Bas. Tapi tolong mulai saat ini. Demi Safar. Kamu harus kubur dalam-dalam perasaan itu. Bapas! Safar. Aku harus klarifikasi semuanya. Jangan sampai Safar benar-benar benci kepada aku. Safar dengerin, Ombas. Ombas bersumpah. Ombas bukan orang yang jahat, Nak. Ombas ini sama sekali gak punya sedikitpun niat untuk jahat sama Safar, sama Mama. Mama sekali enggak. Bahkan, Bahkan selama ini, Ombas selalu berusaha untuk melindungi Safar, Minungi Mama. Dan untuk saat ini, Ketika ada masalah sama Papa-Mamanya non Safar, Itu bukan kemauan Ombas. Safar enggak percaya kalau Ombas itu jahat. Safar tahu Ombas itu baik. Ombas tenang aja. Safar tahu, Berapa Ombas baik selama ini. Ombas selalu nolongin Safar dan Mama. Dari orang-orang jahat. Dan Ombas selalu membantuin Safar dan Mama. Terima kasih ya, Sayang. Terima kasih ya, Sayang. Hingga dia tidak membenci diriku. Ombas. Safar sayang banget sama Ombas. Taman, Ombas juga sayang sama-sama. Sama. Om. Tapi kasihan sama Papa. Kasian? Kasian kenapa? Papa sekarang sendirian. Pasti Papa sedih. Gara-gara kesepian, Papa makanya jadi marah. Salahin Ombas. Iya kan? Aku gak nyangka Safar punya pemikiran seperti itu. Terus, Gak apa karena itu jadinya Non-Safa marah sama Ombas. Dan Non-Safa nyalain Ombas juga. Anggi banget kuenya, Ma. Iya. Ini Safar pasti suka. Nanti Safar bener ya. Iya. Mana mungkin aku marah sama Ombas. Gak pernah. Safar cuma kasihan sama Papa, Ombas. Safar masih kecil, tapi sudah bijak seperti ini. Keadaan yang membuatkan aku jadi dewasa seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksud pembicaraan Bas dengan Safar itu? Terima kasih. Eh, mau jatuh Mama. Iya, sayang. Mama, kok di sini? Iya, mau panggil Safar tadinya. Mau tawarin gue buatan Oma. Enak deh, tuh. Safa! Safa mau kuenya? Mau, Ma. Hehehe Ciu, 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 ciu. Sini. Sini-sini. Mangku ama. Bas, ada apa sebenernya? Tadi gak sengaja aku dengar membicarakan kamu sama Safa. Kayaknya Gani udah mencuci otaknya non-Safa. Emang Safa berpikir kalau saya adalah penyebab pisahnya Bu Luna sama Gani. Astagfirullahaladzim. Mas Gani mengatakan itu ke Safa. Ya. Tapi, ya mau apa juga susahmu. Karena kondisinya kan Gani adalah alpanya non-Safa. Jadi non-Safa akan percaya sama semua omongannya dia. Tapi Mas Gani sudah betul-betul keterlaluan, Bes. Bisa-bisa lama-kelamaan Safa akan kemakan semua omongannya Mas Gani. Ya. Saya lengkap telepon sebentar ya Bu. Permisi. Bisa-bisanya Mas Gani berkata seperti itu sama Safa. Dia mencuci otaknya Safa dengan kata-kata buruk menggabihitamkan orang lain dalam penceraian kami berdua. Aku gak menerima perbuatan Mas Gani sampai kapanpun. Saat semua. Yang peduli cerita ini. Aku miliki tersama. Ketika hasilnya. Di area ini. Bu. Mana Luna? Maaf. Bu. Bu. Yara. Bu. Bupu. Lu mau ditawak way-nya? Boleh deh. Mbak Vika, ngeliat Bu Nuna gak? Bu Nuna? Oh, tadi saya liat mas. Barusan pergi buru-buru naik taksi. Jangan-jangan gara-gara Nuna tahu apa yang Gani ucapkan sama Safa. Nuna jadi sangat marah dan nekat menemuin Gani sekarang. Harus-harusnya tetap tonton pergi sih. Aneh banget. Mas, Bapak sama Nuna kok tiba-tiba pergi gitu sih pada mau kemana ya? Iya, gak tahu ya. Saya juga heran. Tadi kan sempat nanya sama kita, Nuna kemana. Tapi kan gak tahu tiba-tiba kok pergi aja ya? Bu, Bu, stop Bu. Gara masuk Bu. Bu, Bu. Stop Bu iya Bu. Bu, berhenti Bu. Bu, Bu Nuna. Maaf, tolong Pak. Jangan halangi saya. Saya bukan maling, saya bukan rampok. Saya ingin bertemu sama bos kalian sebentar aja kok. Iya, Bu. Sebaiknya Ibu tunggu dulu di sini, Bu. Maaf, Ibu. Silahkan duduk, Bu. Saya gak punya banyak waktu, Pak. Saya cuma minta waktunya sebentar aja kok. Bu, Bu, Bu. Jangan seperti itu, Bu. Apa yang kamu sini? Aku mau bicara sama sekali. Berhenti, Nuna. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Kamu siapa? Punya hak apa larang-larang aku gak boleh ketemu sama sekali? Nuna. Nuna. Lepat. Nuna. 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 Udah dilarang juga kesini. Udah gak apa-apa. Nuna. Udah kalian beri aku baru. Ayo, Nuna. Bu. Ibu. Bagus. Tegak kamu, Mas. Tegak kamu membuat Safa sedih. Kamu gak tahu kan dampaknya ke Safa seperti apa. Bisa-bisanya kamu memanipulasi anak sekecil Safa. Dan kamu mengkambing hitamkan bas di dalam masalah kita. Seharusnya kamu gak ngakuin itu, Mas. Safa itu masih terlalu kecil. Safa itu cuma tahu bermain dan belajar seharusnya. Bukan malah masuk dalam masalah kita, orang dewasa. Mengkambing hitamkan bas. Dan kamu bilang saya sumber masalahnya. Justru dia pengkhianat itu yang menjadi sumber permasalahan kita. Kamu yang membawa Safa pergi dari saya. Di saat saya mencoba untuk memperbaiki masalah kita. Apa kamu gak inget, Nak? Di saat kamu terburuk. Di saat kamu susah. Siapa yang ada buat kamu? Saya, Nak. Tapi kamu melupakan semua itu. Seribu kebaikan saya. Kamu lupakan hanya dengan satu keburukan saya. Bisnis ilegal itu. Dan terus apa? Di saat saya mencoba untuk minta kamu untuk balik lagi ke saya. Walaupun kamu sudah menyakiti perasaan saya. Kamu lebih memilih orang itu. Pengkhianat itu. Aku. Aku melakukan semua itu bukan karena bas mas. Aku melakukan semua itu demi Safa. Dan demi kewarasan aku. Kamu jangan terus-terusan menggunakan Safa menjadi alasan ya. Memang orang kalau lagi jatuh cinta itu susah untuk berdukir untuk jernih. Apa yang saya bicarakan ke Safa itu fakta. Itu yang sebenarnya terjadi. Safa itu anak pintar. Jadi jangan kamu menyalahkan saya. Terserah, Mas. Aku gak peduli semua omongan kamu. Tapi satu hal yang harus penting. Aku gak akan membiarkan kamu mencuci atak Safa lagi. Seharusnya kamu gak menyakiti Safa. Seharusnya kamu gak bikin Safa sedih dan juga menangis. Kalau sampai kamu masih memanipulasi semua itu ke Safa. Aku gak akan tinggal diam. Aku akan bertindak. Aku akan beri perhitungan sama kamu. Jangan pikir aku main-main. Jangan pikir aku perempuan. Aku takut sama kamu. Manipulasi. Mata mereka seorang jahat. Semua saya lakukan salah. Semuanya salah. Semuanya salah. Siapa yang memperbaiki semua ini? Tengah. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tindakan yang Bu Nuna lakuin ini berbahaya buat Bu Nuna Bu Nuna tahu itu Aku tahu kamu mencintai aku, Mas Tapi tolong mulai saat ini Demi Safar Kamu harus kubur dalam-dalam perasaan itu Kamu harus melupakan perasaan itu Karena sampai kapanpun Gak akan ada laki-laki yang lebih aku cintai selain Mas Dita Terima kasih telah menonton